Intro 3,2,1 GO! Halo Foodies! Udah siapa sedaging bareng sama dua cowok ganteng belum nih? Idolanya Ciwi-Ciwi si Indonesia loh! Hahaha, yuk yuk yuk, sini merapet Skoy! Hei Foodies! Apa kabar? How are you guys? Kembali lagi sama aku Feral Brahmaster Aku Hendrik E. Dustin Dan kita ada di Makan Receh! Dan hari ini kita kepengen makan steak! Steak ya? Steak golep? Steak golep? Steak biliar? Bukan, steak daging! Oh steak daging! Emangnya ada gitu steak endolita yang harganya ga bikin kantong menderita? Coba-coba boys kita sidak dapurnya yuk! Siapa tau steak ala-ala doang nih! Nah Foodies, kita sekarang udah sampe di restorannya! Restorannya? Bukan ya? Bukan, ini tuh kitchennya! Oh kitchen ya! Jadi kita mau coba masak juga nih Foodies! Lah bro, kan kita kesini mau makan! Kita masa mau masak? Iseng-iseng aja! Jadi kita coba bantuin masnya masak! Jadi kita mau masak saikoro sama tenderroi! Oke! Foodies langsung aja yuk kita ke kitchennya! Let's go this way! Foodies yang namanya steak emang identik sama harga mahal ya kan? Makanya kalo ada yang murah, rada takut tuh tipu-tipu! Tapi ini ternyata gak co-foodies, steak beneran dan kualitasnya juga gak kaleng-kaleng! Halo mas! Halo! Halo! Baik ini kita denger disini kan tempat buat makan daging steak ya! Ya benar! Nah setau saya steak tuh kan ada berbagai jenis ya foodies ya! Ada tenderloin, ada shearloin, ada rib eye, ada saikoro! Nah kita hari ini mau masak yang mana bro? Kayaknya saikoro ya mas ya? Saikoro sama tenderloin paling gak? Ya boleh! Oke! Oke! Jadi kalo saikoro itu nih foodies kalo kaliannya gak tau, itu daging yang dipotongnya kotak-kotak yang biasanya tuh di restoran-restoran Jepang! Iya betul! Nah kalo tenderloin apa bro? Tenderloin tuh daging, daging doang tapi! Nah emang semuanya? Semuanya daging doang! Ada lemak kan tenderloin kan? Berarti kayak gua dong, gua tenderloin dulu Enggak dong, lu sirloin lah Bakul! Rancar! Tenderloin adalah daging yang diambil dari bawah tulang rusuk, tepatnya di samping tulang punggung foodies Daging ini jadi primadonanya nih para curry for, karena lebih empuk dan juga lezat Soalnya penggandung lemak yang tinggi, ih pokoknya majuin si bing-bing! Pertama seasoning sini, saya boleh coba ya? Ini apa? Wijen ya? Iya, ini saus wijen Minyak sayur Oh pake minyak sayur dulu foodies Ini kita taruh di... Eh! Oke! Oh harus pelan pelan ini sedikit aja ya Set! Ini juga Tak, 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 tak Eh udah Di usap-usap Nah lo coba usap-usapnya bro, nak Waduh bu... Waduh... Bukan, lo bukan mengusap wanita Bukan ya? Mengusap yang lain Rasa... Next, kita olesin bumbu steak di semua permukaan dagingnya sampai merata foodies Ayo, Feral, Enrique, olesin yang bener, jangan sampai bumbunya ngumpuk di satu sisi daging aja ya Ntar enaknya cuma sebelah lagi, hahaha Oke, langsungnya kita masukin ovenix kuy Feral mulai dipanggang medium-well foodies, biasanya memakan waktu sekitar 10 menit aja Nah sambil nunggu, lanjut yuk kita siapin hidangan pendamping steaknya Oke, sekarang kita lagi mau masak kentangnya guys Kita masak 2 porsi di deep fried biar enak banget Betul, biar garing ya bro Yoi Selain kentang, ada sayuran segar yang diberi mayonnaise cukup new foodies Hmm, buat pecinta sayur, side dish yang kayak begini nih yang bikin ngiler banget ya kan? Kalau ini salad dressing tuh, aku mau bikinnya kayak gini guys Ya, jadi aku beneran Ada namanya, Feral Ya, kreasi sendiri boleh ya Ini ada tanda tangan aku tuh Feral Set Ayo, siapa yang mau steak ada tanda tangan Feralnya? Cuma satu-satunya nih, dimakan receh gitu loh Eh, eh boys, kayaknya Steakiro mateng deh tuh, smells good Ini beneran 10 menit aja tuh, foodies Karena daging tenderloin emang gak perlu dimasak lama-lama Soalnya tekstur dagingnya kan udah lembut Kalau semakin lama dimasak, nanti tekstur dagingnya justru bakal jadi lebih keras Kalau saikoro lava mau dipakein saus mentai yang lagi viral itu tuh, foodies Spesialnya lagi, saus mentainya tuh bakal di grill sebentar Ulele, endes banget ini mah Hahaha, selain mentai, ada juga pilihan saus barbecue dan mushroomnya juga Gimana foodies, menu yang dimasak Feral sama Enrique nih? Udah bikin ngilar kamu belum? Hihihi, kalau mau penggaskan aja langsung kesini Karena harganya mulai dari 50 ribu aja Untuk ukuran steak itu mah udah tergolong receh lah ya Nah foodies, untuk menu lainnya nih, dua boy squad ini bakalan pesan Selain jumbo, rib eye jumbo, chicken steak, dan hamburger double cheese Wow Hmm bener, ini bener-bener ya sih ganteng-ganteng ini makannya banyak juga nih foodies Oke, saatnya kita makan foodies Alright foodies, kita cobain menu pertama yang dimasak langsung oleh chef dari Tiongkok Hahaha Bernama Enrique Dustin Yoi, kita coba ya Ya kita coba ya bro Gue pemenang nih, master chef Master chef baby Hahaha Bayi loh, gak gak kecil Baik kita coba ya Hmm Hmm Enak sumpah Enak banget Jadi luarnya tuh garing Tapi terlalu lembut Iya Dan lembut Juicy banget Hmm Saikoro lavanya dipadukan saus mentai asli enaknya no play-play Apalagi dimasak medium well, meleleh di mulut tofu dis Dimakan bareng sama kentang plus sayuran manteliti to the bone Oke, saikoronya udah lewat, lanjut yuk kita ke chicken steaknya nih Kayaknya ini juga gak kalah endul deh boys Enak Karena ini surprise sendiri buat steak yang murah ini enak ya Enak loh sumpah, iya bener Serius, serius Gak kalah sama steak-steak yang harganya ratusan ribu ya foodies Tuh Dan ini cuma dengan 55 ribu aja Start from 55 ribu udah lumayan banget Enak Enak kan? Enak, bener-bener dagingnya tuh ke marinasi banget gitu loh Marinasi Marinate Jadi bener-bener rasanya tuh to the bone To the bone To the bone Oke foodies, masuk ke menu paling nampol nih Rib eye sama tenderloin jumbo Widih kuat gak tuh ngabisinnya Nah alright foodies, aku sekarang lagi ngobain daging rib eye nya Yang ini rib eye nya juga medium dia kematangannya Aku pake sausnya ini adalah saus barbecue kayaknya ya Barbecue Kalau kayak gini barbecue Kita coba ya foodies Nih kita culup dulu Bismillahirrahmanirrahim Sama steak yang biasa kita makan Not bad kan? Enak kan? Ini dagingnya empuk banget Lembut banget Dan gue masih gak nyangka ini 55 ribu Harganya sepatu Rp 55 ribu Yaudah lah kita makan sini terus ayah lah Iya boleh lah Sekarangnya terjangkau banget Tapi gak ini enak banget bener Serius, serius Foodies yang namanya rib eye itu emang gak pernah fail kayaknya Udah pasti enak bimbing Kalo tenderloin nya ngomong-ngomong gimana nih boys? Enak, enak Nih bro Cuman gue emang gak gitu suka tenderloin sih Karena terlalu keras ya Ini daging semua kan? Terakhir foodies ada hamburger double cheese Ini dari tampilannya sih udah oke punya ya Enak Enak banget foodies nih Hmm 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 Kombinasi antara Bun dan dagingnya itu Bener-bener kolaborasi yang sangat pas bro Bener-bener Jadi Kelembutan Dari rotinya Itu Saring melengkapi ya Melengkapi dengan Juicy dari dagingnya itu Oh baik Hmm Jadi foodies terbukti kan kalo steak low budget yang ini no tipu-tipu Rasanya beneran lazis dan kualitas dagingnya juga premium Kalo The Boy Scott approve sama makan receh approve juga nih Dijamin gak bakalan kuciwala kamu udah pasti recommended Makanya foodies tetep saksikan Makan receh Harga receh Tapi rasanya gak receh Makan 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 9